Orang dalam menjadi polemik yang selalu hadir di setiap proses rekrutmen. Jika prestasi sudah bagus, kompetensi luar biasa, pengalaman pun juga sudah bagus, tapi jika tidak ada orang dalam, itu katanya kita tidak akan bisa lolos di proses rekrutmen. Apakah benar orang dalam sangat menentukan kita di proses rekrutmen? Kali ini kita akan diskusi bersama Putri Novelia, psikolog industri dan organisasi. Nah, sebelum mulai jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta share jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Halo Putri. Halo Daim. Jadi ini konten ketiga secara berturut-turut kita bikin bersama Putri. Baik Put, kali ini diskusi mengenai orang dalam Put. Karena kan, gimana ya katanya kan, ah misalkan kita masuk perusahaan, terus tiba-tiba orang di luar ngomong, ah lu bisa masuk karena orang dalam aja gitu. Dan katanya semua proses tahapan, proses rekrutmen itu bisa, nggak lolos pun nggak apa-apa, yang penting ada orang dalam gitu. Aduh, aduh. Benarkah seperti itu? Udah berat banget nih pertanyaannya, baru pertama udah berat banget. Ini memang polemik ya Im ya, orang dalam ini ya. Cuman mungkin untuk menjawab benar atau tidaknya, mungkin Putri jelaskan terlebih dahulu, sebenarnya orang dalamnya orang yang kayak gimana sih yang dimaksud gitu ya. Jadi, kalau kita lihat orang dalam, artinya ini kan orang yang memang punya koneksi di perusahaan yang mau kita lamar, gimana sih gitu ya. Kita kenal sama orang yang pernah bekerja di situ, gimana sih gitu. Nah, sebetulnya punya koneksi orang dalam, ini tuh punya plus minus kalau mau Putri ya. Nah, nggak selamanya baik, nggak selamanya juga buruk gitu. Nah, kenapa? Karena dari segi HR, dari segi HR, biasanya orang dalam ini bisa dijadikan sebagai referensi. Artinya tuh kayak pemberi rekomendasi. Jadi kan kalau HR dalam proses rekrutmen kan mereka ada background checking, ya kan. Apakah karyawan ini benar nggak nih kerja di sini, gitu kan. Apakah karyawan ini benar nggak dia orangnya seperti ini, gitu. Biasanya kan seperti itu, background checking. Nah, dengan adanya orang dalam, biasanya HR bisa tanya, bisa mengkonfirmasi. Ini orangnya benar nggak kayak gini nih, kenal nggak sama orang ini? Misalnya kayak gitu kan. Dia dapat informasi itu, gitu kan. Bisa jadi juga dari sisi, misalnya kita, misalnya gimana ya, misalnya ada orang di departemen lain, misalnya si kandidat titip CV ke orang dalam ini, gitu kan. Orang dalam ini kenal banget, terus dia kasih, eh ada nih teman gue yang kayaknya lagi nyari kerja, terus kan lo juga lagi nyari kandidat di posisi ini, kayaknya dia cocok. Dikasih sama HR. HR akan melakukan proses, gitu kan. Kira-kira cocok kan nih, benar nggak, gitu kan. Nah, bisa jadi juga seperti itu. Jadi dari segi HR bisa dapat referensi, bisa dapat rekomendasi juga, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi kandidat, dari sisi kandidat ini juga menguntungkan sebetulnya. Karena kita bisa dapat informasi di dalam, dalam artian kayak kerja di sana gimana, enak nggak, gitu kan. Culture-nya gimana, terus, atau kita mau nanya soal gaji, juga bisa kan sama dia, gitu. Jadi sebetulnya ini bisa menguntungkan, gitu ya. Nah, hanya saja yang menjadi polemik itu adalah kalau misalnya HR atau HR ini menerima karyawan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dilamar. Nah, itu yang tadi, ibaratnya udah tahu orang ini nggak qualified, tapi tetap diterima. Nah, itu yang polemiknya tuh di situ, gitu ya. Padahal sebetulnya, apa namanya, ada keuntungannya juga, gitu. Jadi nggak selamanya buruk sih, ini. Nah, ini balik lagi ke HR-nya ya. Apakah mau menerima karyawan yang tidak sesuai dengan kualifikasi apa nggak, ini balik lagi ke person-te-person. Jadi tidak semuanya menerima begitu saja, gitu ya. Karena kan pasti mereka akan melihat kualifikasinya kayak apa, gitu. Nah, memang dulu, mungkin cerita pengalaman pribadi dulu pernah diminta oleh, ya anggaplah si kandidat ini punya koneksi yang cukup baik, gitu ya, petinggi perusahaan, gitu kan. Penentuk keputusan juga. Penentuk keputusan juga, benar. Penentuk keputusan, kemudian dari HR itu sebetulnya udah tidak merekomendasikan si karyawan ini untuk dilanjutkan prosesnya. Tapi dari segi koneksi ini, harus dimasukkan, gitu kan. Jadi, apa yang dilakukan, ya kita sebetulnya, HR ini kan pelaksana, gitu kan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita meminta persetujuan tertulis bahwa proses ini dilakukan karena memang ada persetujuan dari atasan atau misalnya dari pejabat terkait. Karena bisa jadi dalam proses rekrutmen itu kan yang dilihat tidak hanya tentang, apa namanya, ada waktunya juga. Jadi, bisa jadi, kita butuh banget nih kandidat ini, gitu kan. Karena kita udah lama kosong, terus kita harus ada target, gitu ya. Yang penting ada dulu deh orang, misalnya kayak gitu. Bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu juga, gitu ya. Nah, makanya keputusannya diambil seperti itu. Ya, balik lagi, ini balik ke HR-nya, person to person-nya. Jadi, kita nggak bisa mengeneralisir bahwa, wah, lu masukkan orang dalam, gitu kan. Ya, terus kenapa, gitu. Kita nggak perlu heboh lah dengan itu sebagai kandidat. Jadi, mungkin ya orang dalam ini punya positif-negatif lah, gitu ya. Dan juga mungkin kita perlu menentukan fungsi orang dalamnya, maksudnya di dalam itu dia sebagai apa, gitu kan. Apakah mungkin dia hanya sampai penentu keputusan, atau mungkin dia hanya, apa ya bahasanya, hanya penyalur informasi aja, gitu. Betul. Nah, jadi, tapi kalau menurut pandangan Putri, sebagai kita dalam mencari kerja, begitu, memiliki orang dalam, atau memperbanyak, gitu. Memperbanyak orang dalam ini, gimana menurut Putri? Apakah memang ini baik, ataukah, wah, ini banyakkan unsur nepotismenya, nih. Misalkan, gara-gara, wah, ada perusahaan A, gitu kan, terus ada profilnya di LinkedIn ketemu, gitu kan. Karena mau masuk, tuh, jalin komunikasi, gitu kan, supaya dengan harapan bisa masuk perusahaan tersebut. Kalau seperti itu, menurut Putri, gimana, Putri? Oke. Nah, ini berarti balik ke tujuannya, ya, ini ya. Kalau memang sudah ditetapkan di awal, supaya bisa masuk ke perusahaan, berarti kita salah, nih, kandidatnya, itu tidak, artinya kita, ya, mungkin terlihat nepotisme, gitu ya. Tapi, kalau tujuan kita adalah menjalin relasi, itu sah-sah aja. Artinya itu kita, kita memperbanyak teman, memperbanyak koneksi, gitu ya, itu sah-sah aja. Justru kita harus jauh lebih berbangga, gitu, dalam artian kita masuk tanpa orang dalam. Artinya banyak banget orang masuk tanpa orang dalam, tuh banyak banget, banyak banget, gitu. Jadi, kita, kandidat nggak perlu takut bahwa, saya nggak punya orang dalam, terus kita nyari-nyari informasi, terus kita kenalan di LinkedIn, gitu. Nggak perlu juga, gitu. Karena itu tadi, apa namanya, banyak kok orang-orang pencari kerja yang lolos, terus mereka masuk tanpa orang dalam. Nah, ini punya orang dalam tadi, ya, plus minus. Minus yang lain adalah ketika kita masuk, kita keterima, gitu ya. Kita keterima dalam suatu kantor, dalam suatu perusahaan. Orang-orang tahu nih, oh dia masuk karena, misalnya, karena si X, gitu, misalnya, gitu, kan. Nah, si X ini, X ini kan ibaratnya mungkin udah punya nama, udah punya jabatan, gitu ya. Udah baik lah persepsinya, gitu ya. Kita sebagai kandidat, itu sebetulnya punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik si orang X ini, gitu, kan. Jadinya bebannya nambah, ya? Benar, bebannya nambah, gitu. Kalau kerja kita bagus, kalau kerja kita bagus, berarti kita menjaga nama baik dia. Tapi kalau kerja kita jelek, nah, bebannya tuh di kita dan di dia, ibu. Jadi ibaratnya si nama baik orang X ini tuh jadi jelek juga gara-gara kita. Jadi beban di kita juga, kan. Nah, makanya tadi kalau Putri sampai ini, ya kalau memang kita bisa masuk tanpa orang dalam, kenapa enggak itu lebih bagus, gitu. Karena kita tidak merugikan orang lain kalau terjadi apa-apa, gitu kan. Semua apa yang kita lakukan menjadi tanggung jawab kita, gitu. Jadi pada akhirnya punya orang dalam ataupun enggak yang menentukan ya tetap diri kita sendiri aja, gitu kan, ya. Punya pun orang dalam, tapi ternyata kualitas diri kita jelek, gitu kan. Malah akan melipatgandakan ke kualitas kita yang jelek itu, gitu. Jadi maksudnya, ya kita, kalau misalkan kita enggak punya orang dalam, kita masuk, kita misalkan, wah ini kinerjanya jelek, gitu kan. Yaudah, jelek aja, gitu kan. Tapi misalkan kinerja kita udah jelek dan masuk dengan orang dalam, orang dalam itu akan memperbesar lagi, jadi apa? Jadi memperbesar volumenya lagi, gitu kan. Wah, jadi makin kesebar, gitu kan. Benar, benar. Jadi secara ini, ya punya orang dalam ataupun enggak, ya gimana ya, enggak akan banyak berpengaruh. Karena seperti yang tadi Putri sampaikan, yang masuk via orang dalam juga jumlahnya enggak banyak juga, kan. Tapi mungkin suaranya aja yang keras, gitu kan. Maksudnya, apa, ya informasinya aja yang keras, gitu kan. Nah, dan benar enggak kayak gini, Bu? Misalnya, kita enggak lolos karena ada kandidat lain yang diterima karena orang dalam. Berarti perusahaan tersebut, kita harusnya bersyukur karena enggak masuk di perusahaan tersebut. Karena orang tersebut meloloskan mungkin orang yang enggak cocok dan masuk via orang dalam, gitu. Benar enggak kayak gitu, Bu? Iya, satu sisi benar ya. Dalam artian, artinya ketika memang kita enggak keterima karena orang dalam atau bahkan apapun, itu bukan rejeki kita, udah. Mungkin karena rejeki kita, itu satu. Yang kedua, ketika kita enggak diterima, itu bisa jadi karena memang kita secara kualifikasi enggak cocok, gitu. Jadi, jangan melulu, ah, ini gara-gara orang dalam, ya? Iya, benar, benar. Jadi, kalaupun misalnya kita mau maksain nih, misalkan orang dalam, gitu kan, maksain lah, pokoknya bayar, apa segala macam. Udah jelas kita enggak cocok, tapi kita maksain. Ya, hari kita nanti stres. Nah, itu, masalahnya itu. Kenapa ada psikotest? Kenapa ada interview dengan psikolog? Itu pengen melihat seberapa besar kita nih cocok dengan pekerjaan ini, gitu ya. Jadi, kita nih orangnya tuh gampang stres. Padahal pekerjaan kita tuh pekerjaan yang ada pressure semuanya. Ya, bisa jadi emang kita enggak keterima ya karena kita enggak cocok, gitu. Jadi, enggak perlu mencari-cari pembenaran bahwa, olah, misalnya enggak keterima karena kurang sesajemennya, misalnya, gitu kan. Karena kurang koneksi orang dalamnya, gitu. Jadi, enggak perlu berpikiran sejauh itu. Yang penting adalah, tadi rejeki udah ada yang ngatur, kalau misalnya kita enggak cocok ya, kita enggak diketerima, berarti kita enggak cocok di situ. Akan ada tempat lain yang lebih baik yang bisa menerima kita, gitu. Wih, nah udah cocok nih, kayak jadi motivator. Boleh sesi berikutnya? Nah, ini buat, kalau misalkan kita nih yang sebagai yang punya orang dalam, bijak enggak jika kita masuk via orang dalam? Bijak apa enggak ya? Sebetulnya, itu tadi balik lagi ya. Kita mau memposisikan orang dalam ini sebagai apa, gitu ya. Kalaupun kita kenal, tujuannya adalah untuk mencari informasi. Tapi kalau misalnya memang kita pepet dia supaya kita keterima, saya kalau dirasa sih kurang bijak ya, karena memang tadi akan ada banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi sama diri kita sendiri ya, bukan ke perusahaannya, diri kita sendiri. Misalnya kita enggak cocok, kita maksai masuk, kita stress, kita yang rugi, terus kita resign lagi, gitu kan. Itu, enggak bijaknya itu di situ. Siap, siap. Nah, jadi yang sebenarnya kembali ke diri masing-masing, gitu ya. Karena, ya, misalkan masuk ke orang dalam, ternyata kualifikasinya enggak sesuai, kayaknya stress sendiri, gitu ya Pak. Dan ujung-ujungnya resign lagi. Jadi, pada ujungnya akan kembali ke kualifikasi, kesesuaian antara kita dengan pekerjaannya itu sendiri, gitu ya Pak. Benar. Nah, ini jika tadi misalkan, di awal kan misalkan kita mencari koneksi hanya untuk mendapatkan orang dalam. Nah, ini tapi secara general sih, Put. cara membangun koneksi, begitu, Put. Supaya, gimana bahasanya? Bukan supaya enggak kelihatan kita mau nyari orang dalam. Nyari orang dalam. Ya, oke, paham pertanyaannya. Gimana, gitu, Put? Gimana caranya meningkatkan koneksi, gitu? Ya, kita banyak-banyak ikut komunitas ya, Im, ya. Misalnya, HR. HR, kan biasanya ada komunitas HR BUMN, misalnya HR Industri Finance, HR Bank, HR Asuransi, gitu. Ada komunitasnya, gitu. Engineer, engineer EPC, misalnya, gitu. Atau engineer, apa, gitu. Itu tuh udah ada, pasti udah ada komunitasnya. Nah, kita ikut komunitas-komunitas yang kayak gitu. Jadi, tujuannya sebetulnya bukan untuk mencari orang dalam. Terasa sih itu kayak tujuan bonus lah, ya. Itu tuh kayak bonusnya, gitu. Tapi tujuan utamanya adalah kita mencari koneksi, mencari relasi, dan bisa jadi kita melakukan benchmark juga. Dalam ngertian, misalnya, kayak tadi, perusahaan kita nih sejenis nih, sama-sama asuransi, misalnya, kayak gitu, kan. Pengelolaan HR di perusahaan kita begini, ternyata di perusahaan lain, mereka tuh udah advance. Kita bisa banget undang dia untuk ngobrol, kita benchmark, kayak gitu, kan. Jadi, bisa positifnya tuh jauh lebih banyak, gitu sih, kalau menurut putri ya. Jadi, banyak-banyak ikut komunitas, terus komunitas praktisi, gitu ya. Komunitas praktisi. Dan, dari segi, kalau misalnya ada kesempatan untuk kayak training, ataupun sharing knowledge, nah, itu sering-sering aja ikut. Biasanya kan banyak diikuti oleh peserta-peserta dari perusahaan lain. Nah, bisa juga lewat sana. Jadi, tujuannya, dia terlalu rendah kayaknya jika tujuan kita membangun koneksi hanya untuk mendapatkan orang dalam, gitu kan. Iya, benar. Belum tentu juga loh, orang dalamnya kualitasnya bagus. Ternyata, di dalam orangnya tersebut dianggap toksik, gitu kan. Jadi, ketika dia menyampaikan ke HR, bukannya malah kita diterima, malah, wah, jadi malah nggak diterima, gitu kan. Oh, dia kenalannya ini nih, ya paling sama lah, gitu misalnya gitu. Iya, iya, iya. Jadi, mesti hati-hati juga. Iya, benar-benar. Jadi, ya, tujuannya mungkin, ya, jangan mencari orang dalam, lah, gitu kan. Tapi, ya, untuk berkomunitas, meningkatkan kompetensi, gitu ya. Benar. Jadi, benchmarking, gitu. Terima kasih banyak, Putri. Ini di konten ketiga kita di hari ini yang kita buat terkait dengan orang dalam, gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang ikut proses rekrutmen, mudah-mudahan segera lolos. Dan juga kepada teman-teman yang mungkin merasa, wah, saya nggak masuk karena nggak ada orang dalam, gitu ya. Santai. Mungkin santai aja, gitu kan. Ya, mungkin rezekinya belum di situ, gitu kan. Dan kita juga nggak tahu, nggak tahu juga kenapa kita nggak diterima, gitu kan. Baik, terima kasih banyak, Putri, atas diskusinya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi, Putri. Ya, terima kasih, Daib. Tidak. Terima kasih.